Sederlun Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Kamis 25 April 2019 pagi melakukan pemungutan suara ulang di TPS 6 Lam Temen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Pemungutan suara ulang itu dilaksanakan karena pada pemilu 17 April 2019 terdapat seorang pemilih yang mencoblos menggunakan surat undangan atas nama warga yang sebelumnya telah meninggal dunia. Di TPS 6 Lam Temen Timur tersebut jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 283 orang dan 21 orang masuk dalam daftar pemilih khusus. Dia dasarnya yang pertama dia terjadinya bencana alam, yang kedua terjadinya kerusuhan di TPS maka dia harus kita laksanakan PSU. Tapi di luar daripada itu dalam poin ayat 2, poin D juga disemburkan berkaitan dengan migrasi. Migrasi itu satu-satunya pemilih yang tidak berhak, yang tidak berdaftar dalam DPT, DPTB, dan mereka menggunakan hak pilih maka ini terkelong dalam salah satu unsur PSU. Kalau pelanggaran Undang-Undang Pemilu No. 7 2017 itu pasal mana yang paling banyak itu? Tiga tujuh dua ya? Iya, tiga tujuh dua. Lebih kepada pencaplosan ganda apa sih? Iya, bukan ganda artinya ini yang tidak berhak. Untuk tingkat partisipasi pemilih sendiri Pak, pemilihan hari ini bagaimana Pak? Kalau kita lihat partisipasi pemilih, saya lihat animu masyarakat masih tinggi, masih semangat, masih mau datang ke TPS. Walaupun kita kemarin juga kita umumkan di harian media cetak ya, umumkan untuk orientasi atau pemerintahan atau pempursaan untuk memberikan izin atau memberikan kesempatan bagi pemilih yang terdaftar di TPS 6 ini. Dari Bandar Aceh, Budi Patria, Seramion TV.